Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB datang bersama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ditolak bertamu oleh penghuni asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tim kepolisian menyebut penolakan dan pengusiran Lukas terjadi karena ada salah komunikasi antara kedua pihak. Suasana memanas kembali terjadi di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur. Saat Gubernur Papua Lukas NMB dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendatangi asrama Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Niat untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan mahasiswa Papua jadi tertunda karena adanya aksi penolakan. Mahasiswa Papua bersikap kasar membuat Gubernur Jawa Timur Hovifah langsung dievakuasi menjauh. Sedangkan Gubernur Papua masih tetap bertahan guna bernegosiasi. Namun tetap ditolak masuk. Suasana memanas terjadi karena ada kesalahpahaman dari mahasiswa Papua. Selama ini diterima dengan baik dan beliau datang ke sini ingin menyelesaikan ada beberapa ingin berkomunikasi dengan asrama kalasan dan tadi sudah terjadi komunikasi namun ada miss karena kita terlalu banyak rombongan sehingga ini mau lihat di skedul ulang. Meski sempat memanas dan jalan kalasan sempat ditutup, namun asrama mahasiswa Papua ini kembali aman dan kondusif. Dari Surabaya, Haritabayong, Ainyus melaporkan.